Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nah, kenapa ini dicabut? Untuk kemudian kita serahkan kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas serta mempunyai kecukupan modal dalam eksekusi. Pengusaha ini dari mana? Baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk kita akan retribusi kepada organisasi keserakatan keagamaan, kemudian pengusaha-pengusaha daerah BUMD, dan kooperasi. Ini sebagai bentuk dari keinginan Bapak Presiden untuk bagaimana menjadikan orang daerah menjadi subjek dan pembangunan ekonomi daerah. Melahirkan pemerataan. Jangan IUP itu yang dikuasai, itu-itu aja, Mas. Gak boleh, ini gak bisa begitu. Negara ini harus adil. Dan ini hasil kontemplasi lama yang dilakukan oleh pemerintah, di bawah BUMD untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Ijin ini dicabut, tidak melihat kelompok tertentu. Tapi semua yang masuk dalam syarat ini, kita eksekusi. Oke, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada juga sudah dilihat. Baik, Pak Bahlil, apakah... sebut ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya, ya? Kalau perlu luar diri gimana? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax